Selamat sore, bismillahirrahmanirrahim, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam om swastiastu, namo budayu, dan salam kebajikan ya Masih dalam suasana lebaran ya, saya mengucapkan minal aizin, malta aizin, mohon maaf lahir dan matin ya Walaupun sudah agak telat ya nih, karena kita baru bertemu ya setelah lebaran kayak gitu Oke baik teman-teman ya pejuang SKD 2024, baik untuk JPNS ataupun sekolah kedinasan ya Semoga selalu diberkahi nikmat kesehatan dan juga nikmat keamanan seperti itu Baik, sebelum memulai pembelajaran kita di malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Baik, berdoa cukup teman-teman Oke, di sore hari ini kita akan menyelesaikan ya Lebih kurang 25 soal ya Dari soal nomor 21 sampai dengan nomor 45 seperti itu ya Yang mana TKP yang selalu saya ingatkan itu dia tidak ada nilai minus atau lagi nilai 0 ya Jadi setiap poin dia punya masing-masing opsi poin ya Setiap opsi punya poinnya masing-masing seperti itu Baik, nomor Nomor 21 gitu ya Ini saya di ini kak, di Jogja memang di rumah saudara ya Ini agak di pinggir jalan gitu Jadi suaranya agak suara khas gitu kali ya Nanti suaranya suara jalanan klakson gitu Iya, banyak suara klakson ya Nah itu motor ya Iya Itu karena di pinggir rumah saudara itu di ini apa namanya Di pinggir jalan gitu Nah, apa ya? Tapi nggak mengganggu kan ya? Insya Allah nggak Oke Oke, ke-21 ya Di sini aspeknya adalah aspek kenyamanan ataupun keprofesionalan dalam pekerjaan seperti itu ya Di sini kita tahu ya ada seorang pimpinan kantor ya Yang mana pimpinan itu adalah seorang yang perfeksionis itu ada yang tahu nggak apa artinya? Perfeksionis itu artinya dia ingin sesuatu itu yang selalu baik Ingin selalu berkualitas Intinya orang yang ingin selalu dalam sempurna gitu ya Beliau sering menuntut kami menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat juga gitu ya Terutama dalam membuatkan makoran akhir tahun ya Nah, bagaimana sikap kita? Sikap yang kita lakukan itu adalah sikap bagaimana kita untuk Merespon orang ataupun pimpinan tersebut Seperti itu teman-teman Oke Ada yang tahu yang mana jawabannya? Opsi yang Opsi limanya ada di mana? Opsi lima ada di Artinya kalau pimpinan kita itu seseorang yang memang benar-benar perfeksionis Orang yang benar-benar memang bisa melakukan sesuatu secara baik ya Kita tidak mungkin untuk tidak menuruti ataupun menurunkan kualitas tersebut ya Berarti yang mana jawabannya? Opsi yang 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 D Mendasar ya Mendasar artinya Rencana dan target Itu sesuatu yang mendasar dan Itu tidak hanya digunakan untuk mengatasi Situasi dan kondisi tertentu Di semua hal Yang itu bisa untuk membuat rencana dan target ya Artinya ketika punya target yang jelas Maka bisa untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat seperti itu Ini Opsinya yang D ya Opsi yang paling besar poinnya itu Poinnya adalah Lima ya Nah ini Oke silahkan ada yang mau ditanggapi Nomor 21 Ada yang mau ditanggapi Kita pindah dulu ya Pindah Ruangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mohon ditunggu ya Pembahasannya Ini Kak Volta lagi nyari tempat dulu Yang enak Karena tadi suaranya masih berisik suara pendaraan Untuk link zoomnya silahkan di share ke yang lain ya Ini Untuk umum Jadi siapa aja boleh join Kak ini nanti Atau cuma bahas soal yang Yang mau ditanyakan teman-teman Nomor 21 ya Gimana Dendi Gimana Ini nanti cuma bahas yang TKP doang Cuma TKP Bahas TKP doang Sesuai dengan jadwalnya ya Yang E itu Benar ya Tetapi yang E itu Dia tidak mendasar Dan dia hanya berfokus pada salah satu hal ya Mencari jalan keluar Agar pekerjaan Artinya dia hanya fokus pada satu Pekerjaan Kalian yang D Artinya Rencana dan target itu Dia bisa di Implementasikan pada semua hal Sehingga yang D itu poinnya 5 Yang E itu poinnya adalah 4 Nomor 21 Artinya cari yang paling mendasar Dan dia itu bisa di Implementasikan di dalam semua bidang Tidak hanya salah satu bidang tertentu Seperti itu Nomor 22 ini Banyak terjadi Di dalam kehidupan sehari-hari ya Anda adalah seorang penjaga kiosna Ada seorang pembeli yang datang pada saat itu Dan meminta untuk menukar uangnya Dari jumlah yang besar yaitu 100 ribu Untuk dipecahkan menjadi Uang yang lebih kecil Ataupun kita mempunyai sebagai recehan ya Saat itu Anda berpikir ya Bagaimana cara untuk menangannya Sedangkan uang yang Tersimpan di Tidak di kiosk memang Sebagian besar adalah uang Recehan dan sisa Diantaranya adalah uang dengan jumlah besar Nah jadi ini namanya TKP bagian sosial Dan budaya Artinya bagaimana realitas Realitas yang terjadi di dalam Itu kita bisa tidak untuk menangkal Hal-hal tersebut gitu Nah coba kita Posisikan diri kita sebagai penjaga kios Ataupun kita Diposisikan sebagai orang yang menukar uang Seperti itu Yang mana opsi terbesar adalah yang mana Anda bersedia menerima karena Anda sedang membutuhkan Oke ada lagi selain A A bisa tapi A itu kalau enggak 3-4 ya Ada yang lebih besar ya Yang mana Opsi yang Lebih ke yang B ya Karena disini Adanya namanya Simbiosis ya Mutualisme Ataupun Hukum Karena masih lebih ke bagaimana Kita ketika membantu orang lain Maka Ya Dalam kemudian hari Atau di Suatu waktu nanti Juga akan dibantu oleh Orang lain Artinya Motif kita melakukan tindakan Itu ya dalam jangka waktu yang Cepat atau lambat Juga akan dibalas Seperti itu kan Nah itu Ini lebih ke opsi yang B ya B Tapi B itu Enggak lebih ke pamrih itu Gimana Mas Dendy Bisa diulangi Kurang jelas Yang B itu Enggak mengarah ke pamrih Tidak Mas Karena kan Membantu Akan diberikan Kemudahan juga Kecuali kalau yang B itu Anda bersedia menerima Karena Anda ingin Mendapatkan Imbalan itu Artinya yang B itu kan Hanya ada dalam Alur pikiran Tidak Apa ya Pamrih dia itu Bukan pamrih Artinya Dia paham Kalau bahwasannya Kebaikan disini Juga akan Dibalas seperti itu Mas Bukan pamrih Kalau yang A itu Juga benar Salahnya juga tidak Disebutkan secara Konkretnya Di dalam Soal seperti itu Kan Disini Kita ingin Membeli Barang-barang Di toko itu kan Tidak ada di dalam Narasi Nah ini Kalau selain A sama B Kurang tepat Jadi di dalam TKP itu yang bisa Teman-teman gunakan Adanya PIK PIK itu apa Adanya Partisipasi Inisiatif Dan juga Kontribusi Tiga Ini yang paling penting Harus melambangkan Partisipasi Kita Inisiatif Dan juga Kontribusi Seperti itu Dua ini yang penting Tiga itu ya Itu Oke Nomor 22 Ada yang mau Ditanyakan Silahkan Oke Next Nomor 23 Anda sedang Melakukan Perjalanan Wisata Bersama Keluarga Anda Bagaimana Di tengah Perjalanan Anda merasa Iba Ataupun Kasian Pada Seorang Anak kecil Yang berumur Kisaran Seperti Anak Ketiga Anda Yang kira-kira Berusia Berapa Delapan tahun Yang mana Anak kecil Tersebut Dia sedang Mengumis Di Lampu Merah Nah Bagaimana Yang Anda Dapat Lakukan Dalam Hal ini Di Indonesia Sudah ada Namanya Peraturan Dimana Kita itu Dilarang Memberikan Uang Kepada Pengemis Karena Banyak Sekali Di dalam Tataran Praktis Di lapangan Di lapangan Di lapangan Banyak Pengemis Gadungan Mungkin Kalau teman-teman Sering melihat Berita Di televisi Itu Banyak Kasus Kasus Yang mana Sebenarnya Pengemisnya Itu bukan Pengemis Tapi Pengemis Jadi-jadian Sehingga Sudah Dilarang Di dalam Berbagai Macam Instrumen Peraturan Ataupun Perundangan Banyak Larangan Yang memberikan Anak-anak Kita untuk Tidak Memberikan Apapun Kepada Pengemis Karena Tadi Sebenarnya Fakir Miskin Dan Juga Anak-anak Yang Terlantar Itu Sudah Dipelihara Oleh Negara Artinya Negara Itu Punya Pewenang Untuk Mem Bukan Melantarkan Tapi Untuk Mengurusi Tadi Bagaimana Fakir Fakir Miskin Dan Juga Anak-anak Yang Terlantar Jadi Yang 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 Opsi Yang Ibar Itu Istilah Yang Kasian Win Win So Pernyelesaian Yang Yang Mana Yang D D D Menanyakan Oke Yang Bisa Kita Eliminasi Eliminasi Itu Artinya Kita Hapus Dari Opsi Jawaban Yang Berpotensi Benar Yang E Tidak Masuk Ya Hanya Meneteskan Air Matang Tidak 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 Bagaimana Kondis Bagaimana Bagaimana Tidak 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 Menanyakan Kebenarannya Terlebih dahulu Ya Menanyakan Menanyakan Dan juga Mengkonfirmasi Atau numfali Seperti itu Ada yang mau teman-teman tanyakan sampai sini Tidak Next ya Nah nomor Dua puluh empat ya Nomor Dua puluh empat Ini gampang nih Tapi perlu penyederhanaan Diksi ya Penyederhanaan bahasa gitu ya Dua puluh empat Bagaimana disini Dijelaskan Anda sudah bertahun-tahun Berkecimpung di dunia Bisnis Restoran Tetapi Akhir-akhir ini Bisnis restoran Anda Mengalami penurunan penjualan Yang sangat drastis Artinya sangat banyak ya Dimana salah satu faktor penyebabnya apa Semakin tingginya persaingan Dan banyaknya Restoran baru yang menawarkan berbagai Fasilitas bakanan yang beragam ya Nah bagaimana hal yang akan Anda lakukan Intisari dari TKP itu adalah bagaimana kemampuan dari mas mbak semua Untuk menyederhanakan kalimat yang panjang ini menjadi kalimat yang sederhana Kemudian diambil intisarinya Intisarinya ini apa Artinya intisari itu pokok Yang ditanyakan itu apa Kemudian baru teman-teman lihat bagaimana Untuk berapa opsi jawaban Ataupun opsi-opsi yang bisa untuk Menyelesaikan problematika tersebut Problematika masalah itu Yes Kenapa yang C Ada yang tahu apa alasannya Karena evaluasi Karena evaluasi dan perbaikan itu kan Sesuatu yang Tidak hanya untuk Menyelesaikan salah satu masalah Tapi dengan adanya evaluasi Bisa juga untuk menjadi acang perbaikan Mungkin saja Kita mengevaluasi Itu bukan sesuatu yang salah Tapi mungkin untuk Lebih baik dari hal-hal yang lainnya Seperti itu ya C Jadi lihatlah Cari opsi yang mendasar Atau bisa untuk Menyelesaikan berbagai macam Problematika Seperti itu 25 Ada seorang yang bernama Duitias ya Yang mana Duitias ini Seorang dokter ya Apa ini Duitias itu Dokter aparatur Si ikan negara Yang kemudian Ditempatkan di wilayah Ujung timur Indonesia ya Pada hari pertama dia kerja Duitias telah disambut ya Ujung timur itu bisa dikatakan Pulau-pulau sana ya Ada Papua dan Maluku Dan Sederetnya itu ya Yang mana pada hari pertama dia kerja Duitias telah disambut oleh Kepala suku dan warga sekitar Tempat Duitias tinggal Dengan berbagai macam makanan dan Minuman ya Kas daerah tersebut ya Dan setelah mengobrol lama Duitias diberitahu Bahwasannya Makanan dan minuman Kas daerah tersebut Mengandung daging Babi Yang mana sebenarnya Duitias adalah seorang muslim Yang mana Daging babi itu kan dilarang Di dalam salah satu Agamara Bagaimana Win-win solusi yang bisa Duitias itu Lakukan untuk mengatasi Problematika hal Seperti ini Win-win solusi Ataupun Namanya alternatif Penyelesaiannya Bagaimana Ada yang tahu Mungkin barangkali Jadi teman-teman baca dulu Soalnya itu apa Sederhanakan Dan cari Pokok Permasalahannya Baru teman-teman cari opsi Jawabannya seperti itu Apa Win-winnya Tidak mungkin Tidak memakan ya Ada gak opsi yang bisa Jadi Gimana kita tetap berusaha Untuk menghargai Kepala suku Di daerah itu Tapi kita juga Tidak Apa ya Melanggar ajaran Agama yang kita Tidak melanggar Ajaran agama yang Ada pada Agama kita Yes Opsi yang B Memakan Makanan Selain daging Yang diheramkan Oleh agama kita Dan kemudian Tetap Berkumpul Bersama Keluarga Sampai acara Selesai Artinya tadi kita Hubungan kita Dengan masyarakat Tetap terjaga Tetapi kita Tidak juga Melanggar Ajaran Agama kita Tidak Menerapes Kata-kata Herem Kita tidak Apa yang Menghalalkan Sesuatu yang Herem Seperti itu Itu kata kunci utamanya Terima kasih Silahkan Ada yang Mau ditanyakan Coba Soalnya Ada tidak Keterangan Selain daging Babi Disediakan Daging Selain daging Babi Coba Bagaimana Mbak Bisa dijelaskan Saya Mau Mastiin Di soalnya Teterang Tidak ada Daging Selain daging Babi Disininya Mbak Di dalam soal Tidak ada Mbak Tapi kan Disitu Kita Kalau tidak ada Tidak usah Kita Pas Suatu yang Disitu Kan Kita Asumsikan Ada Artinya Yang Menjadi Masalah Di daging Babinya Seperti itu Baik Soalnya Yang saya Tahu Kalau Tidak ada Dalam soal Tapi Logis Artinya Itu Menjadi Opsi Yang Kita Asumsikan Sesuatu Itu Ada Kalau Selain B Kan Tidak ada Yang masuk Akal Artinya Yang bisa Menjadi Alternatif Penyelesaian Itu Baik Kak Terima kasih Oke Sebenarnya Juga Secara Tersirat Itu Ada Di Beritahu Bahwa Salah Satu Makanan Berarti Kan Kalau Salah Satu Itu Berarti Ada Yang lain Mas Semua Tidak Semuanya Adalah Daging Yang Diharamkan Oleh Agama Tersebut Seperti Itu Nah Menambahkan Aja Jadi Kalian Itu Jangan Taufus Sama Soal Disitu Kalau Di Soal TKP Kadang Ada Kayak Pengandaian Atau Kayak Kalimat Lain Kayak Gitu Disini Mungkin Gak Disebutkan Ada Makan Lain Tapi Ini Salah Satu Makanan Jadi Kalian Harus Bisa Menemukan Kata Kuncinya Intinya Itu Kata Kunci Disini Kata Kuncinya Salah Satu Makan Berarti Ada Beberapa Makanan Walaupun Disebutkan Ada Beberapa Makan Nya Jadi Ada Banyak Makan Dan Minuman Tapi Yang Haram Benar Sekali Kaisan Terima Makan Jadi Benar Artinya Tidak Selalu Dalam Soal Itu Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Andaikan Ataupun Asumsikan 26 Ya Disini Voxy Anda Sebagai Seorang Pelayan Sebuah Restorannya Yang Mana Suatu hari Datang Seorang Tamu Bersama Dengan Keluarganya Untuk Makan Di Restoran Tempat Anda Kerja Pada Saat Menusul Dari Hidamkan Di Atas Meja Dan Mulai Dinikmati Oleh Tamu Itu Kemudian Dia Memanggil Anda Dan Komplain 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 Itu Sesuatu Jika Tadi Dia Meminta Agar Menu Yang Dia Besan Itu Dibuat Pedas Tetapi Yang Dihidangkan Tidak Pedas Bagaimana Teman-teman Disini Di dalam Aspek Pelayanan Itu Konsumen Ataupun Customer Dia Memiliki Posisi Yang Tinggi Artinya Kita Harus Bukan Mengabdi Tapi Menempatkan Customer Ataupun Konsumen Atau Klien Itu Secara Istimewa Artinya Hal-hal Yang Menjadi Komplain Dari Klien Itu Sebisa Mungkin Kita Turuti Artinya Kita Minimalkan Yang Pasti Harus Meminta Maaf Ya Ya Opsi Yang Paling Realistis Itu Opsi Yang Disini Kita Bagian Pelayan Itu Artinya Kita Bukan Di Bagian Dapur Tapi Apa Yang Itu Kalau Dalam Konkretnya Itu Yang Melayani Bagaimana Customer Tadi Yang Menghidangkan Artinya Meminta Maaf Semuanya Tepat Tetapi Yang Paling Tepat Itu Opsi Yang C Apa Yang Melaporkan Pada Bagian Dapur Agar Segera Ditindak Artinya Disini Ada Dua Teman Meminta Maaf Ini Bagaimana Hubungan Kita Dengan Klien Dan Kemudian Melaporkan Pada Bagian Dapur Itu Untuk Menyelesaikan Titik Permasalahannya Yang Mana Titik Program Tadi Kan Bagian Dapur Barangkali Ada Yang Bermasalah Kenapa Dibuat Tadi Tidak Sesuai Dengan Menu Yang Diminta Oleh Si Klien Tersebut Seperti Itu Oke Ada Yang Mau Dikonfirmasi Nomor 26 Nomor Nomor C Artinya Selesaikan Dahulu Masalah Kepada Customernya Kemudian Baru Ditindak Lanjuti Secara Internal Kita Oke Saya Next Nomor 27 Nah Disini Agak Menarik Jadi Malam Ini Ada Jadwal Rapat RT Kampung Di suatu kampung Nah Ketika rapat Berlangsung Salah satu Peserta Mengusulkan Supaya Seluruh warga Itu Melakukan Kerja Bakti Untuk Membantu Proses Pembangunan Gedung Pertemuan RT Yang Mana Proses Pembangunan Gedung Pertemuan RT Ini Sudah Dikerjakan Oleh Kontraktor Yang Berpengalaman Bagaimana Win-win Solusinya Disini Ada Dua Hal Yang Mana Adanya Ide Yang Bagus Yaitu Ide Untuk Melakukan Kegiatan Kerja Bakti Tetapi Kegiatan Pembangunan Gedung Itu Sejatinya Sudah Dilakukan Oleh Kontraktor Yang Berpengalaman Yang Dimungkinkan Ketika Kita Justru Kerja Bakti Itu Ada Indikasi Akan Mengganggu Proses Pembangunan Yang mana Sudah Jelas-jelas Pembangunan Itu Sudah Dilakukan Oleh Orang Yang Profesional Tetapi Lagi-lagi Ide Untuk Melakukan Kerja Bakti Ini kan Ide Yang Bagus Ide Yang Positif Tidak Mungkin Kita Buang Ide Ini Tetapi Tidak Mungkin Kita Gunakan Ide Secara Langsung Berarti Bagaimana Solusi Alternatif Penyelesaiannya Adalah Ide Digantikan Ataupun Ide Baik Itu Diganti Untuk Apa Ada Yang Tau Opsi Yang B Benar Bagaimana Ide Kerja Kerja Bakti Itu Tetap Dilaksanakan Tapi Dilaksanakannya Bukan Untuk Pembangunan Gedung Tapi Digunakan Untuk Kebersihan Lingkungan Jadi Ingat TKP Itu Sesuatu Yang Ideal Kita Pilih Sesuatu Yang Ideal Sesuatu Yang Menurut Kita Penting Menurut Kacamata Teori Sosial Itu Dia Benar Artinya Setiap Orang Wajar Memiliki Pandangan Yang Berbeda Memiliki Mindset Tetapi Lagi-lagi Kita Pilih Yang Kiranya Sesuatu Yang Ideal Artinya Sesuatu Yang Bisa Diterima Oleh Kacamata Secara Sosial Dan Budaya Seperti Itu Di Opsi Yang B Yang Benar 28 Atasan Anda Ada Anda Maaf Anda Adalah Seorang ASN Atau Aparatur Sipil Negara Pada Suatu Kementerian Salah Satu Kemudian Anda Ditegaskan Oleh Atasan Unit Untuk Melaksanakan Suatu Program Kerja Ini Saya Beri Garis Merah Yang Tidak Anda Inginkan Artinya Anda Tidak Ingin Diberikan Pekerjaan Ini Namun Atasan Meminta Anda Untuk Tetap Melaksanakannya Atasan Anda Tetap Meminta Untuk Melaksanakannya Hal Anda Hal Yang Akan Anda Lakukan Apa Ini Opsinya Sampai E Sebagai Seorang Abdi Negara Terutama Apalagi Aparatur Sipil Negara Di Dalam Kementerian Ataupun Di Dalam Semua Hal Tidak 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 Boleh Kita Menolak Apapun Pekerjaan Apapun Tugas Yang Diberikan Terlebih Yang Memberikan Adalah Atasan Unit Ataupun Yang Memberikan Adalah Kita Sebagai Seorang ASN Jadi Secara Sederhana Kita Tetap Harus Mengerjakan Apapun Yang Diberikan Kita Tidak Memandang Apakah Pekerjaan Itu Sesuai Atau Tidak Sesuai Kita Ingin Atau Tidak Ingin Kita Suka Atau Tidak Suka Itu Tidak Bisa Semua Pekerjaan Harus Kita Kita Ikuti Ataupun Kita Terima Tidak Ada Pengecualian Tanpa Kecuali Jadi Opsi Yang E Benar Kita Tidak Berkomentar Apapun Terhadap Program Itu Kemudian Bagaimana Berusaha Untuk Menjalankan Sepenuh Hati Program Tersebut Dengan Baik Karena Telah Menjadi Tadi Suatu Namanya Komitmen Awal Untuk Menjalankan Wajiban Sebagai Aparatur Sipil Negara Seperti itu Ya Teman-teman Terima 29 Andin Adalah Seorang Perawat Yang Manan Dalam Suatu Hal Saat Berangkat kerja, ada yang kemudian menyerempet sampai terjatuh yang mana setelah sampai di rumah sakit umum daerah di mana Andin itu kerja ternyata pasien yang tadi menyerempet Andin itu terlihat marah-marah dan kemudian menyalahkan Andin yang tidak berhati-hati menyebrang dan kemudian memaki-makinya di depan teman-teman Andin jika Anda sebagai Andin apa yang Anda lakukan? jika Anda sebagai Andin walaupun kita itu benar ya di dalam konsep pelayanan apalagi di DKB itu kita harus untuk apa meminta maaf ya sesuatu hal yang wajib gitu ya teman-teman tetap yang E ya bagaimana kita melayani pasien dengan sepenuh hati dan kemudian mengucapkan permintaan maaf jadi di dalam DKB itu hal-hal yang mendasar seperti meminta maaf kemudian berterima kasih meminta Allah itu memiliki porsi yang penting kata-kata seperti kaliman perencanaan perbaikan evaluasi itu juga penting artinya kata-kata yang menurut kita dasar ya ataupun basic itu malah justru penting dalam konteks karakteristik pribadi karena itulah sesuatu yang menjadi fondasi bagi tercapainya segala sesuatu yang D itu tidak profesional juga ya oke 29 ada yang mau kawan-kawan konfirmasi 30 ini agak unik oke teman-teman tipe nomor 30 ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih nomor 20 30 sudah ketemu belum ini opsinya belum semua ya jadi dalam keluarga itu kan pasti ada tugas ya ya pekerjaan rumah yang kemudian masing-masing orang pun pasti sudah tahu gitu ya nah di suatu hari Anda mendapatkan tugas untuk mencuci piring ya ini menarik ini dan mungkin Anda pernah juga mengalami hal seperti ini ya namun setelah di cek kakak Anda ternyata beberapa piring yang Anda bersihkan tadi masih mengandung sabun nah ini menarik ya nah bagaimana hal yang Anda lakukan untuk mengatasi hal seperti ini bagaimana partisipasi dan juga kontribusinya meminta maaf aja cukup gak kira-kira ya yang opsi yang C ya meminta maaf kemudian langsung mengeksekusi untuk kemudian mencuci piring yang kotor itu kembali sampai tidak ada sabun yang tersisa lagi artinya ya benar-benar dicuci benar-benar Anda meminta maaf secara sosial kemudian secara fisik secara pekerjaan Anda juga berusaha untuk menyelesaikan seperti itu jadi yang C ya jawabannya 31 ini ada dilematis antara pekerjaan dan juga keluarga ya 31 ya Anda Anda dan seorang istri Anda diterima ya diterima di sebuah perusahaan IT yang cukup ternama ya namun perusahaan itu mempunyai aturan bahwa di dalam perusahaan tidak boleh ada pasangan yang menikah inti sari pertama Pak Anda diterima di perusahaan IT inti sari kedua di dalam perusahaan tidak boleh ada pasangan yang menikah sedangkan Anda maaf kalau istri Anda ini mempunyai empat orang adik yang harus dibiayai sekolahnya nah bagaimana solusi dari produk ini yang paling realistis yang kemudian dia bisa menyelamatkan semuanya yang bisa dia itu untuk menyelamatkan semuanya tanpa terkecuali yang mana win-win solusinya adalah opsi yang yes opsi yang G menerima pekerjaan dengan konsekuensi konsekuensi itu bukan resiko tapi sesuatu akibat yang kalau resiko kan selalu dalam konteks negatif jadi kalau konsekuensi itu bisa kita artikan sebagai suatu resiko tetapi dalam konteks yang lebih positif seperti itu konteks yang lebih positif ataupun hal yang positif nah itu di dalam TKP juga ya istri ini istri yang saya bukan istri kesatu kedua atau ketiga jadi istri yang saya istri kesatu bukan istri ketiga empat lima oke ada yang mau ditanyakan 31 jangan tanya siapa istrinya 32 ini sangat kelihatan aspeknya saya 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 adalah seorang bagian pelayanan di salah satu instansi pemerintah ketika saya akan bersiap-siap untuk melakukan pelayanan di sini ruang tunggu di kantor saya terlihat berantakan dan banyak barang yang berserakan padahal jang pelayanan kantor akan dimulai sebentar lagi nah bagaimana di sini inisiatif yang bisa kita lakukan teman-teman gampang ada sesuatu yang kita itu berpartisipasi secara tadi ya secara inisiatif artinya tidak perlu untuk disuruh ataupun disuruh ataupun diberikan aman tapi cukup dari inisiatif diri kita sendiri oke oke ada yang mau ditanyakan kawan-kawan nomor 32 silahkan permisi pak silahkan pak hari ini jawab soal sampai nomor berapa ya ini 45 sampai 45 soal 25 soal tapi kan tadi dimulai dari soal nomor 21 ya terima kasih oke next ya kak tadi ada yang masih nanya soal nomor 31 kak masih katanya agak rancu kak siapa mas tadi masih ada yang nanya nomor 31 katanya masih agak rancu coba diulang nomor 31 kak nah silahkan ada yang mau ditanyakan mungkin langsung omkd ya biar jelas gitu 31 kenapa jawabannya yang paling tinggi D karena disini teman-teman ini ada tawaran suatu perusahaan yang cukup ternama artinya yang berkualitas artinya bagaimana kesempatan kita untuk memanfaatkan momentum yang mana disini ada aturan bahwa di perusahaan itu kan tidak boleh ada pasangan yang menikah artinya bagaimana kita menyelaraskan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi gitu ya kemudian kenapa kita miliki karena ketika kita menerima pekerjaan itu berarti kan istri tidak boleh disitu nah dengan konsekuensinya tadi saat istri kita punya adik yang mana itu harus dibiayai sekolahnya sehingga kita yang menanggung biaya tersebut seperti itu analogi ataupun logika alur berpikirnya gitu itu nomor 31 ya kenapa kok secara logis yang D seperti itu mungkin nanti soalnya di televisi atau jawabannya kayak maksudnya nanti menurut tapi saat nanti setelah menikah karena disitu kan masih calon istri jadi kalau masih calon istri kan masih dua-duanya boleh bekerja tapi setelah menikah nanti salah satunya harus keluar gitu ya benar seperti mas dan kenapa jawabannya D mungkin nanti apa namanya karena yang wajib mencari nafkah itu kan laki-laki gitu kalau perempuan kan gak wajib mencari nafkah jadi ya mau gak mau ya yang kita sebagai laki-laki ya menafkahi istri kita dan nanti adik-adiknya istri kita gitu sampai istri kita mendapatkan pekerjaan yang lain mungkin nanti opsi jawaban sama itunya agak direvisi ya Pak biar lebih jelas soalnya itu agak membingungkan sih jadi intinya maksudnya kayak untuk saat ini lebih apa namanya dua-duanya masih bekerja tapi nanti setelah menikah si istri yang harus keluar gitu karena ya kewajiban itu ya emang laki-laki yang mencari nafkah gitu sampai nanti istrinya mendapat kekerjaan lagi ya apa namanya si laki-laki menafkahi istrinya dan adik-adiknya gitu sampai apa namanya nanti istrinya mendapatkan pekerjaan lagi seperti itu gitu ya baik terima kasih Kak Isan ya terus tangannya oke nomor 33 ya disini aspeknya juga masih sama ya kehidupan pekerjaan ya yang mana ini juga ada relationship ya disini saya sangat akrab ya dengan teman sekantor ya bestia suatu hari teman saya itu terlihat memiliki masalah dan sering kehilangan konsentrasi sehingga pekerjaannya sedikit berantakannya yang perlu kita pahami ya memang dalam beberapa situasi sosial kehidupan pribadi langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi pekerjaan ketika kehidupan pribadinya stabil maka pekerjaannya pun stabil dan sebaliknya bagaimana partisipasi ataupun inisiatif yang bisa kita lakukan ya nomor 33 itu opsi yang E dengan poin tertinggi bagaimana kita mencoba berbicara dengan teman saya tentang apa problematika yang dihadapinya dan membantu untuk mencari so solusinya artinya apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita inisiatifkan untuk teman kita mungkin berbicara dengan teman itu dengan asumsi kita detect ataupun empat mata seperti itu oke lanjut 34 34 34 itu ingat yang menjadi dasar itu adalah di sini hari ini pekerjaan kantor lumayan berat karena banyak laporan yang harus segera diserahkan di sini kata kuncinya kemudian saya sangat membutuhkan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi teman saya itu menolak untuk membantu dengan alasan ingin pergi ke luar kantor nah bagaimana win-win solusinya guys ya opsinya eh artinya tak ingat ya fokus kita itu bukan pada penolakan yang salah satu teman lakukan tapi fokus kita adalah pada salah satu pekerjaan yang sangat banyak tadi ya saya adalah seorang pegawai di bagian 35 ada seorang saya adalah seorang pegawai di administrasi perusahaan di kantor tempat saya kerja itu kebetulan saya yang berpendidikan menengah kemudian kantor itu menawarkan kesempatan untuk berulian tetapi dengan bagaimana respon yang kita lakukan teman-teman responnya bagaimana itu ada suatu kesempatan yang bisa saja kita harus manfaatkan dengan baik karena di dalam TKP juga selain pendidikan itu sesuatu yang penting kenapa karena dengan pendidikan juga bisa memperkuat skill memperkuat kemampuan kita sehingga pentingnya itu pendidikan jadi yang mana langsung yang A kalau ada kayak gini ini artinya ada suatu peluang artinya bagaimana kita harus segera memanfaatkan peluang yang ada jadi menerima kesempatan itu dengan senang hati itu karena manfaatnya bukan hanya untuk diri pribadi tapi juga untuk perusahaan ataupun tempat kita bekerja oke ada yang mau menanyakan nomor ini 36 malam ini anda diundang makan malam berakan kerja malam ya oleh rekan kerja yang mana letaknya itu tidak jauh dari rumah anda kemudian anda memutuskan untuk mengajak anak karena istri anda pekerjaan lainnya anda memakan ini bagaimana namanya pengendalian emosi pengendalian diri yang mana yang bisa kita lakukan teman-teman ya B ya memberinya ya artinya disitu kita juga posisi kita sebagai orang tua yang sebisa mungkin untuk mengendal supaya anak ini tidak mengganggu momen ulang tahun anak kerja kita artinya bagaimana keluarga kita termasuk anak itu tidak mengganggu momen-momen yang itu bisa bersifat bukan sakral tapi penting gitu ya 37 gampang halis halisya halisya yang merupakan pegawai baru di perusahaan suatu hari ada konsumen yang datang untuk bertanya produk jasa yang ada di perusahaan sedangkan halisya belum terlalu hafal mengenai produk-produk tersebut tindakan yang akan halisya melakukan apa tidak boleh menyerah tidak ada kamu menyerah di dalam tes karakteristik pribadi yes opsi yang E tetap menjelaskan produk dengan tenang kemudian disertai dengan memberikan brosur pada pelanggan agar lebih jelas lagi E 38 ini juga gampang kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil dengan nilai tukar mata uang yang tinggi intinya tidak stabil hal ini juga berdampak dengan kondisi keuangan perusahaan yang mengakibatkan gaji Anda pada bulan ini mengalami penurunan sementara itu Anda juga harus membayar tetang teman Anda karena sedang membutuhkan uang untuk pengobatan lagi menghadapi keadaan seperti ini apa yang Anda lakukan yang paling mendasar yang mana antara AC dan D opsi yang yes D tadi kata-kata ataupun diksi perencanaan perbaikan kemudian evaluasi itu memiliki sesuatu ataupun makna yang sangat-sangat besar teman-teman adaptasi terakhir Anda kerja di bidang administrasi keuangan ada template baru untuk membuat laporan bulanan padahal Anda sudah hampir selesai membuat laporan bulanan dengan template yang lama tindakan yang Anda lakukan adalah apa tindakan yang Anda lakukan artinya di sini kita tidak mau dan tidak mau harus menggunakan template yang baru artinya kita cukup untuk menyalin pekerjaan ke template baru kemudian hingga selesai 40 saat Anda lulus dari universitas bertepatan dengan adanya seleksi calon pegawai negeri sipil sehingga Anda langsung mencoba kesempatan itu dan Anda lolos pada setiap seleksinya yang membuat Anda menjadi abdi negara sebagai seorang abdi negara yang lain masyarakat Anda akan jadi ini ditanyakan ketika nanti Anda dinyatakan sebagai abdi negara yang mana teman-teman 40 di disampaknya kurang berarti opsi yang B kenapa B karena pada intinya aparatur sipil negara itu kan negara itu adalah suatu komunitas suatu organisasi yang tujuannya itu apa untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terlebih kalau kita kaitkan dengan negara kita negara Indonesia yang mana mereka ataupun menasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi artinya kita ya itu bagaimana negara berusaha untuk mencapai tujuan dari negara kita ataupun mencapai cita-cita negara yaitu merdeka bersatu berdawah adil dan makmur oke lanjut 5 soal lagi 41 lokasi rumah Anda termasuk di dalam kawasan yang rawat banjir pada setiap musim penghujan akan mengalami kebanjiran pada kompleks merumahan tempat tinggal Anda maka sebelum musim penghujan datang untuk mengatasi hal itu adalah kenapa yang E karena disini E ini mencerminkan adanya inisiatif dari diri kita menggambarkan adanya partisipasi dari diri kita seperti itu ya yes 42 saya adalah seorang pegawai biasa di perusahaan swasta suatu hari saya diberikan tawaran oleh atasan kenaikan jabatan asalkan mampu menyelesaikan masalah yang pelik yang akan saya bukan adalah apa yes artinya sesuatu iming itu boleh kita ikuti tapi jangan sampai kita lewat batas jadi kita tetap menerima walaupun nanti yang terjadi itu bagaimana yang terjadi itu gimana pun maka kita tetap harus menerima jadi opsi yang E masalah masalah pelik itu artinya masalah yang berat masalah yang sulit kemudian ketiga gampang Anda seorang manajer di pemasaran di sebuah perusahaan yang cukup terkenal hari Sabtu akan ada acara keluarga di rumah sementara Anda diminta masuk oleh atasan untuk melakukan pertemuan dengan klien pentingnya nah dalam konteks tes karakteristik pribadi adanya pertentangan ataupun dilematis antara kehidupan keluarga atau pribadi dengan pekerjaan maka yang harus diutamakan adalah kehidupan di pekerjaan kehidupan pribadi itu nomor sekian yaitu di nomor buangkan jadi yang mana opsi yang yang A kurang yang 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 B atau yang D lebih ke yang B kenapa B karena disini poinnya adalah supaya Anda bisa untuk menjalankan perintah atas yang D artinya fokus Anda lebih kepada acara keluarga walaupun acara keluarganya setelah adanya pertemuan dengan kliennya jadi permainan kata pun disini juga dibutuhkan ataupun susunannya itu harus dilihat juga teman-teman 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 teman kuliah Anda tidak dapat mengerjakan tugas karena tidak memiliki buku wajib yang harus ada digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut padahal tugas itu digumpulkan keesokan hari sikap yang akan Anda lakukan adalah jangan yang A yang A itu laknat yang win-win solusi adalah opsi yang yes C mengajak teman belajar kelompok untuk artinya semuanya tercapai dua-duanya itu bisa tercapai terakhir 45 Anda bertugas pada bagian pelayanan suatu hari ada pelanggan yang marah-marah dan meminta uang ganti rugi ganti rugi barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang telah dibeli sikap yang Anda hadapi adalah yes C artinya bagaimana aspek pelayanan ini diutamakan bagaimana aspek-aspek yang itu mengarah kepada pelanggan kepada klien kepada konsumen itu adalah number one nomor satu sampai di sini ada yang mau teman-teman tanyakan saya persilahkan untuk 25 soal nanti akan dikirim oleh Kak Isan untuk di grup seperti itu oke baik kalau tidak ada ya terima kasih teman-teman atas waktunya ketemu lagi di pertemuan selanjutnya nanti ditunggu jatuhnya oleh Kak Isan saya mengajar TKP dan juga TWK nanti ketemu juga di TWK sesuai dengan jatuh yang dikirim oleh Kak Isan terima kasih teman-teman kita akhiri dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat berdoa mereka masing-masing berdoa dimulai oke cukup teman-teman terima kasih selamat sore selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya semuanya kepada Kak Isan oke terima kasih Kak Vultata pada sore hari ini oke buat yang nanya jadwal jadwal itu hanya di share di grup Bimble Premium hanya di share di grup paket Bimble Premium jadi yang mau tahu info jadwal atau mau request materi bisa daftar aja ke paket Bimble Premium nah untuk latsol nanti akan di share ya kalau untuk yang mau tahu info zoom selanjutnya pantauin aja grupnya ya nanti link zoom akan di share di grup-grup umum tapi untuk jadwal sama request materi hanya diberikan ke siswa paket Bimble Premium terus buat yang ketinggalan atau yang gak bisa join sampai akhir tenang aja kekitan zoomnya ini di record dan nanti recordnya di upload di channel youtube Bimble Horea Digital kalian cari aja channel youtube nya Horea Digital atau follow aja instagram Bimble Horea Digital nanti muncul kok jangan lupa untuk follow sama subscribe ya untuk IG sama channel youtube nya untuk kegiatan zoom itu sesuai dengan jadwal jadi kalau judulnya TKP hanya bahas TKP kalau judulnya TWK hanya bahas TWK kalau judul zoomnya topiknya TIO hanya bahas TIO disini kita bukan cuma SKD tapi nanti ada TUFL sama ada UTBK juga mungkin kalau yang kemarin udah ikut UTBK udah gak bisa ikutan apa ya masih gak ada manfaat juga ya UTBK paling yang belum ya untuk jadwal UTBK nanti diinfo-kan lebih lanjut untuk minggu ini sama minggu depan masih fokusnya ke UTBK dulu ya untuk SKD hanya selingan karena apa namanya lagi yang sekarang terlaksana itu yang UTBK ya nanti setelah UTBK akan ada maraton zoom SKD juga untuk TUFL juga nanti ada selingannya kok ada selingan untuk TUFL ya TUFL preparation bukan yang prediction ya sampai sini ada pertanyaan oke kalau gak ada mungkin abang akhir aja karena ada sore untuk yang bagian barat dan pindah malam untuk bagian tengah sama timur ya oke cukup skin dari abang maaf apabila ada kekurangan berhubungan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk yang tanya harga bisa DM aja ke Igu area digital ya atau chat kawai abang oke selamat sore semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati